kemudian share screen jadi buburu akan memulai pembelajaran oke oke sudah siap teman-teman ya kayak di bawah gitu kameranya siapa buburu bukan kita semua oh gitu ya tunggu sebentar buburu atur kameranya ditanya di atas masalahnya oh di awan di bawah saya ngeliatnya bu oh gitu di atasnya screennya ibu guru kita iya oh biasanya enggak ya biasanya di samping singit oh gitu orang di atas bagus berarti ya enggak di bawah saya oh gitu ya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah teman-teman kita akan mulai pembelajaran hari ini Insya Allah hari ini masih seperti kemarin jadwalnya Hanya hari ini Bu Guru akan sedikit memberikan share screen Informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah di buah hati Teman-teman harus tahu semua ya Bu Guru akan memberikan informasi ini Jadi nanti teman-teman akan tahu apa sih buah hati itu bagaimana sih Bu Guru akan pakai ini karena nanti disini lagi ingin semua nanti Bu Guru suaranya enggak kedengeran Baik ya Pak ya Kali lagi Tangan-tangan Tunggu lagi Pagi sekali Tidak-tidak lagi Sore tiga kali Waduh malam Nah sekarang Bu Guru mulai Kalau Bu Guru Guru bilang sore Nanti cukupnya sama kali Oke Bu Guru sudah siap kan Apakah suara Bu Guru terdengar Coba tunjuk tangan kalau suara Bu Guru terdengar Ya oke Alhamdulillah Berarti Bu Guru suaranya terdengar ya teman-teman Oke kita akan mulai Pembelajaran hari ini Bu Guru akan Oke kita akan berdoa dulu ya Guru akan memimpin teman-teman Tinggal mengikuti atau menjawab Bu Guru ya One Two Three Three Four Let's play Three 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pengumuman dari sekolah. Jadi guru akan menyampaikan pengumuman dari sekolah. Pengumumannya apa ya? Nah teman-teman harus tahu nih. Jadi ada namanya dari sekolah itu namanya student of the month. Jadi ini ada penilaian dari sekolah untuk teman-teman semuanya. Jadi semua siswa di buah hati berkesempatan mendapatkan ini nih namanya student of the month. Nah apa sih ini? Ini artinya dia adalah murid-murid yang terpilih mendapatkan reward atau penghargaan dari sekolah. Nah kemarin teman-teman kita ada tiga yang sudah mendapatkan teman-teman siapa saja ya. Ada mas Raska, ada mas Faki, dan satu lagi ada mas Kenzi. Nah ketiga teman kalian ini mendapatkan student of the month. Nanti dari sekolah dikirimin, dikirimin kayak piagam dan piala gitu ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan ini nih. Tapi ada kriterianya nih teman-teman. Apa kriterianya? Bu guru bacakan satu per satu. Karena bu guru nggak hafal. Jadi untuk kategori student of the month ada tiga kategori teman-teman. Apa saja kategorinya? Yang pertama kategori terdisiplin. Yang kedua ada kategori tersopan. Dan yang ketiga adalah kategori tersemangat. Nah ini dia teman-teman. Jadi kriteria-kriteria ini akan teman-teman bu guru yang akan memilih. Saatnya pembelajaran teman-teman gimana sih ya? Disiplin nggak ya? Jadi bu guru yang memilih teman-teman. Yang memilih itu antara bu Parti dan bu Ana. Itu ya teman-teman. Jadi bu guru akan memilih di antara teman-teman ini. 22 siswa kelas 1 Abu Bakar. Bu guru akan pilih tiga setiap bulannya. Siapa ya yang mendapatkan kategori student of the month? Nah nanti bu guru akan pilih setiap bulannya insya Allah berbeda-beda ya. Bukan-bukan nanti teman-teman yang lain bisa mendapatkannya ya. Oke kategorinya tadi bu guru sudah bacakan disiplin, tersopan, dan tersemangat. Nah penilaiannya dari mana? Nih penilaiannya yang ini nih teman-teman. Kriteria-kriterianya. Terdisiplin. Siswa terdisiplin itu yang bagaimana sih? Yang pertama, ini ketika belajar selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi selalu mengumpulkan tugasnya tepat waktu teman-teman. Nah ini terdisiplin, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Jadi selalu mengikuti kegiatan sekolah. Selalu mengikuti kegiatan pembelajaran. Selalu mengikuti arahan dari bapak dan ibu gurunya. Ini jadi terdisiplin ini. Ya begini nih kriterianya supaya nanti teman-teman mendapatkannya. Yang ketiga, memakai seragam setiap melakukan pembelajaran. Kalau hari Senin, jamnya hari Senin ya memakai seragam hari Senin. Selasa ya selasa, Rabu, Rabu, Kamis, Jumat. Sesuai dengan seragamnya masing-masing. Kecuali hari Kamis. Dan olahraga. Kalau olahraga ya teman-teman pakai olahraga. Jadi kalau untuk hari, olahraga kan hari Jumat ya teman-teman. Jadi baju hari Jumat, teman-teman itu yang warnanya biru, itu biru ke abu-abuan ya. Abu-abu ya. Itu teman-teman enggak dipakai. Karena teman-teman pakainya baju olahraga. Jadi untuk seragam yang warna abu-abu itu teman-teman simpan ya. Karena olahraganya di hari Jumat teman-teman. Nah, jadi di hari Jumat itu dia pakainya olahraga. Dari jam pertama sampai jam terakhir itu memakai olahraga aja. Supaya enggak gonta-ganti nanti teman-teman, wah banyakan baju kotornya nanti ya. Cuma dipakainya sebentar. Kemudian setelah terdisiplin, yang kedua kriterianya apa nih? Yang mendapatkan tersopan. Yang tersopan itu yang bagaimana? Yang pertama, menjaga sopan santun saat melakukan Zoom meeting dengan menggunakan bahasa yang santun. Baik lisan maupun tulisan atau chat ya. Jadi teman-teman ini tersopan itu berarti ini nih teman-teman ya. Pokoknya kalau ditanya bu guru atau menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan atau ditanya atau mau bertanya itu menggunakan bahasa yang santun. Bahasannya baik, bagus gitu ya. Yang berikutnya menggunakan bahasannya juga santun. Baik saat mengumpulkan tugas ya. Dengan cara apa? Mengucapkan salam terlebih dahulu nih ya. Kalau kelas Abu Bakar mah pinter-pinter ya. Jadi kalau mengumpulkan tugas sampai salam bagus, bu guru udah suka. Jadi bu guru bingung nih memilih kriterianya itu yang mana. Kelas Abu Bakar itu bagus semua gitu. Mudah-mudahan nanti teman-teman mendapatkan giliran ya. Untuk mendapatkan juaranya. Atau student of the month. Yang berikutnya, yang ketiga itu menjaga adab terhadap guru. Orang tua dan teman. Jadi sopannya gak cuma sama bu guru. Tapi di rumah dengan bercakap-cakap. Atau bertutur kata terhadap orang tua. Atau terhadap temannya. Ini juga sopan. Bu guru bisa melihat mana anak-anak yang sopan. Kalau bicara kan terlihat. Yang berikutnya, menjaga aurat saat memposting sesuatu pada media sosial yang dimiliki. Termasuk saat Zoom. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman di rumah. Tapi bu guru akan lihat siapa ya yang kalau posting itu diposting. Tapi tidak menutup aurat. Nah, bu guru akan lihat-lihatin nanti nih ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman ya. Kalau misalnya tidak sedang. Terutama yang perempuan ya. Yang putri atau yang akwat ini. Kalau lagi di foto atau apa. Menggunakan jilbab ya teman-teman. Ya, menggunakan penutup. Pokoknya menutup aurat. Supaya apa? Nanti saatnya diposting sama mamanya. Ya. Atau diposting di media. Nanti teman-teman tertutup atau terjaga auratnya. Tidak dilihat ya. Oke. Yang berikutnya, memakai seragam saat kegiatan Zoom. Nah, ya teman-teman jadi memakai seragam saat kegiatan Zoom. Ya, kecuali hari Kamis. Ya, enggak pakai seragam karena pakainya bebas. Yang berikutnya, kriteria ketiga. Tapi kan terdisiplin, tersopan. Dan yang terakhir adalah terkreatif nih. Siapa aja yang paling kreatif? Nah, ini kriterianya teman-teman. Yang pertama, mengerjakan tugas dengan kreatif. Nah, Bu Guru senang banget nih. Kelas Abu Bakar kalau ngerjain tugas tuh. Oh, bagus-bagus gitu. Ih, keren banget. Bu Guru suka sekali ya. Yang berikutnya, selain mengerjakan tugas dengan kreatif. Teman-teman juga mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan totalitas. Artinya benar-benar. Pokoknya maksimal. Itu namanya totalitas bersungguh-sungguh. Enggak asal-asalan ya. Kemudian, yang dikumpulkan adalah hasil karya pribadi. Ya, jadi bukan hasil karya orang lain, tapi hasil karya pribadi. Pecuali misalnya Bu Guru menyampaikan, boleh dikerjakan kerjasama dengan orang tua atau keluarga? Boleh ya. Tapi sebisa mungkin adalah hasil karya pribadi. Karena terlihat ya hasil karya pribadi itu dengan banyak hatihan. Nah, semakin teman-teman banyak berlatih, insya Allah hasil karyanya pun akan semakin bagus. Itu ya, teman-teman. Dan pengumumannya. Nih, pengumumannya. Kapan diumumkannya ya. Jadi kemarin itu teman kita sudah mendapatkan ada tiga. Tapi Bu Guru belum posting ya. Karena Bu Guru masih ngurusin yang lain. Jadi belum sempat bikin iniannya. Pengumuman-pengumumannya ya. Yang berikutnya pengumumannya diumumkan saat pembelajaran di kelas. Boleh via Zoom atau pengumuman melalui video pembelajaran. Ini disepakati oleh, nanti yang mengumumkan kan Bu Guru ya. Jadi Bu Guru umumkan, student of the month untuk bulan ini atau bulan kemarin ya. Adalah, ada Mas Fakih, Mas Raska, dan Mas Kenzi. Selamat ya untuk Mas Raska, Mas Kenzi, dan Mas Fakih. Semoga apa yang didapatkannya ini akan menambah menjadi pribadi yang memiliki apa yang sudah tadi didapatkan. Misalnya terdisiplin, berarti itu akan melekat menjadi anak yang terdisiplin. Tersopan, akan bertambah, itu akan melekat menjadi ciri khusus ya. Menjadi anak yang tersopan. Kemudian, terkreatif. Berarti dia selalu menjadi orang yang terkreatif. Itu ciri-cirinya itu akan melekat pada dirinya ya. Dan teman-teman, insya Allah, semakin hari yang sudah mendapatkan kriteria atau mendapatkan reward ya, itu akan bertambah terus. Bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus kemampuannya ya. Sehingga teman-teman bisa menjadi yang terbaik. Terbaik selamanya, insya Allah. Itu ya teman-teman. Yang berikutnya, untuk hadiah disamakan. Itu medali teman-teman. Jadi kemarin, Mas Raska, Mas Raska, Mas Fakih, kemudian Mas Kenzi mendapatkan medali. Diberikan secara simbolis oleh orang tua. Dan akan videonya ya. Dan akan, nanti minta tolong ya, Mas Kenzi, Mas Fakih, sama Mas Raska. Boleh divideokan sama difoto untuk penyerahannya ya. Yang menyerahkan itu bundanya nanti berarti sama ayahnya yang memvideokan atau memfoto. Jadi bundanya nanti yang menyerahkan. Nanti teman-teman yang mendapatkan itu difoto menggunakan baju seragam hari Senin. Jadi ini, Bu Guru baca lagi. Kemarin belum ada penyerahannya ya. Jadi Bu Guru minta nanti teman-teman divideokan dan difoto untuk penyerahannya ya. Yang menyerahkan nanti bundanya. Jadi medalinya dikandungkan begini. Kayak atlet itu kalau juara tuh ya teman-teman. Yang berikutnya, pengiriman ini nanti dari sekolah. Alamatnya nanti ditanyakan oleh Walas. Jadi yang alamatnya ditanyakan oleh Walas inilah yang mendapatkan, apa namanya, mendapatkan juara ya. Kayak kemarin Bu Guru minta alamat. Alamat gitu ya kebundanya. Kemudian nanti ada tuibon. Tuibon dan sertifikat ini dibuat oleh tim media dengan tiga kategori. Jadi Bu Guru nih yang membuat tuibon dan ininya ya. Kemudian pengumpulan nama siswa setiap tanggal 31. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya tidak ada keterlambatan ya. Oke teman-teman, itu saja dari Bu Guru. Jadi insya Allah setiap bulannya teman-teman akan mendapatkan ini. Akan menjadi student of demand tapi dengan kriteria tadi. Ada tiga ya. Nanti dipilih oleh Bu Guru setiap bulannya. Jadi teman-teman, berikan yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Karena apapun itu, itu akan menjadi milik kalian. Bukan milik Bu Guru ya. Kalian menjadi yang terkreatif ya untuk teman-teman sendiri. Kalian menjadi terdisiplin ya itu keuntungannya untuk teman-teman sendiri. Kalian menjadi yang tersopan ya itu keuntungannya untuk teman-teman sendiri. Bukan untuk Bu Guru ya. Bu Guru hanya memberikan apa ya. Bu Guru pun tidak seperti teman-teman ya. Kalau teman-teman lebih bagus lagi ya. Gitu teman-teman ya. Jadi berikan yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Dan ke depannya itu akan menjadi sesuatu yang melekat dan berharga untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman. Hari ini kita akan belajar lagi. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia ya teman-teman. Bu Guru akan share screen. Nah ini pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini teman-teman. Oke Bu Guru akan cek. Nah ini tadi sudah. Jadi kita sudah berdoa. Kemudian ini tadi sudah. Oke ini sudah juga. Inilah rules atau aturan saat Zoom. Teman-teman sudah hafal. Bu Guru sudah matikan atau Bu Guru sudah kunci untuk teman-teman. Untuk teman-teman chat. Nah teman-teman perhatikan di sini nih. Bu Guru nyalain dulu suaranya. Supaya nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Teman-teman sudah bisa menjawab ya. Nih pertanyaannya nih. Ada berapa hewan dalam gambar ini? Ya Allah. Tiga. Ada empat. Tiga. Tiga. Empat. Tiga. 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 Yang benar, yang benar. Apa. Apa saja. Ada bekerja. Ada bekerja. Ada bekerja. Teman-teman. 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 Ini kurang-kurang Ini ada burung Ini burung, ini ular Ini ada ikan hiu nih Ini apa yang ada lagi Ini ada lalat yang nyamuk Ini apa ya Ini apa Ini hewan juga nih Ini hewan juga nih Ini hewan juga nih Ini hewan juga nih Ini dia jawabannya teman-teman Kita hitung yuk Sama-sama ada berapa Jadi ini teman-teman jawabannya Ternyata jawabannya banyak teman-teman Iya Dari sini nih Ini kan Ini nih ibu guru gak tau nih apa nih Ini ada kucing ya kan Ini gak tau tikus Terus ini apa namanya nih Gak tau nanti dulu nih namanya apa lupa Ini ayam betina Ayam betina itu berarti ayam yang bertelur tuh ya Kemudian ini buaya nih di mulutnya nih Mulut bawahnya ya Kemudian ini lumba-lumba nih Wah lumba-lumba ada di sini Ini ada kepala burung nih Yang gini ini kepala burung Ting-ting-ting-ting-ting Terus ini apa Ini ikan matanya itu gambar ikan Kemudian ini berang-berang nih Di sini ini berang-berang Burung gak liat di berang-berang kayak apa nih Karena hitam tadi ya Terus ini penyuk Atau kura-kura ya Ini penyuk nih Terus ini gajah yang gede Ini adalah badan gajah Ya kemudian ini ada nyamuk nih di sini nih Kemudian ini ada kedelai Kedelai apa keledai? Kedelai ya teman-teman Hah? Kedelai apa keledai? Coba Kedelai apa keledai? Keledai Kedelai Ini makanannya Kedelai 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 Nah itu makanan Kedelai Kemudian ini ada asing di sini Ini ada ular di ekornya Kemudian ini ada ikan özak Terus ini kucing dan ini tikus Alhamdulillah Kita mengenal banyak hewan melalui gambar sederhana Jadi gambar sederhana ini kita mempelajari banyak Tahu banyak oh ternyata satu gambar Satu gambar bisa tersusun dari beberapa gambar hewan Gitu teman-teman Bu, saya ingin ke toilet juga Bu Ya silahkan Yang mau ke toilet langsung aja ke toilet ya Bu guru izin di mute ya Kita akan melanjutkan pembelajaran teman-teman Sudah disiapkan buku tematiknya Oke ini Bu kita akan belajar tema dua Subtema empat tentang Teng-teng Nah ini Bu guru bacakan dulu nih Jadi ini ada kata-kata mutiara ya Belajar di waktu kecil bagaimana ngukir di atas batu Belajar di waktu besar bagaimana ngukir di atas air Maksudnya apa sih Bu? Masa ngukir di atas batu? Nah gitu teman-teman Jadi Belajar di waktu kecil bagaimana ngukir di atas batu Artinya itu Belajar di waktu kecil itu Ya seperti teman-teman ini Mungkin teman-teman belum paham Ya Tapi kalau ilmunya sudah didapat Ini akan melekat kuat di dalam otak kita Gitu teman-teman Artinya seperti itu Tapi kalau belajar di waktu besar Gak bisa diukir teman-teman Ya Air itu kan tidak bisa diukir Dimasukin ilmu Ilang Masukin ilmu Ilang gitu Karena masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu Telinganya gak ada penutupnya Ya Artinya seperti itu teman-teman Jadi belajar itu sebaiknya dari waktu kecil Supaya apa nanti otaknya terbiasa Sudah terbiasa berpikir Ya Akhirnya punya stimulasi gitu Ketika denger ini langsung masuk ke otak gitu Begitu teman-teman Ya Jadi membiasakan diri Belajar di waktu kecil Supaya apa Supaya otaknya terbiasa untuk belajar Maka saatnya nanti besar dewasa Ya otaknya otak pembelajar Mendengar sedikit aja Dia langsung ingat Oh ini pelajaran penting nih Oh ini bagus nih Oh ini Artinya begini nih Oh ini Maksudnya begini nih Gitu Jadi semua yang dia dengar Semua yang dia lihat Semua yang dia pak ini Akan menjadi ilmu Yang nantinya akan diolah Ya Jadi kalau orang yang sudah besar Yang sudah biasa belajar Maka Dia akan menjadi seorang penjahit Nah Begitu kata gurunya Bu Guru Ya Jadi Bu Guru Aku masih belajar Kata gurunya Bu Guru itu Begitu teman-teman Kalau orang yang Orang yang sudah biasa belajar Nanti ketika dewasa Sepertika sudah tua Ya Itu dia akan menjadi seorang penjahit Artinya bukan penjahit baju Tapi penjahit ilmu Ya Dia bisa menghubungkan Antara ilmu ini dengan ini Ini Oh ternyata hubungannya ini Dia lah yang menjahit Ya Gitu teman-teman Mudah-mudahan kita semua Nanti akan menjadi Seorang yang seperti itu Ya Orang yang bisa menjahit ilmu Artinya Apa Kita bisa Menyatu padukan Berbagai macam ilmu Menjadi sesuatu yang Nantinya Saling berkesinambungan Gitu Ya Saling menyatu Sehingga apa Ilmunya enak dipakai Seperti baju Gitu teman-teman Enak Mudah dipahami Mudah dipakai Gitu Indah dipandang Dan seterusnya Ya Artinya seperti itu Teman-teman Ya Alhamdulillah Jadi Kita bisa memaknai Ini Sebagai sesuatu Ya udah Kalau memang dikatakan Belajar di waktu besar Bagi mengukir di atas air Ya artinya Ilmu itu Bisa diukir Di atas air Gitu Ya kan Meskipun air itu Tidak bisa diukir Gitu kan Tapi bagi orang-orang Yang sudah terbiasa Belajar Maka dia dengan Sendirinya Otomatis Ilmu itu Langsung Begitu Langsung mengalir aja Keluar Seperti aliran air Gitu ya Oke Kita lanjutkan Ke slide berikutnya Yuk Buka bukunya Halaman 115 Silahkan Teman-teman Buka bukunya Halaman 115 Bu Guru akan Tunggu Teman-teman Semoga Teman-teman semua Sudah bisa menemukan Halaman 115 Coba Tunjuk tangan Yang sudah menemukan Halaman 115 Oh Sudah Iya Ini barisan atas Sudah menemukan Ada lagi yang masih Buka-buka Yuk Bu Guru tunggu ya 115 Iya Wow Cepat sekali Hebat nih Wow Kakak Naya Sudah ketemu Ada lagi yang Sudah ketemu Oh Iya Kakak Sabita Sudah Kakak Naya Kakak Aisyah Sudah ketemu Kakak Gajia Sudah ketemu Yuk Boleh Yang ada pendampingnya Boleh dibantu Membuka ya Oh Pinter-pinter nih Oke Kalau sudah ketemu Iya Terima kasih Mas Rafa Terima kasih Mas Fafi Sudah Sudah Duduk rapi Masya Allah Fokus ya Teman-teman Hari ini Bu Guru akan Menjelaskan sedikit Terkait Pembelajaran Di halaman 115 Ini Subtema 4 Gemar Membaca Nah ini teman-teman Jadi Al-Quran Yang pertama kali turun Itu ikro 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 Gitu ya Ikro Gitu Jadi ketika Nabi Muhammad ini Sedang berada di Gua Hiro Itu tiba-tiba Datang Malaikat Bayangkan teman-teman Gua Hiro Gak ada siapa-siapa Gitu Tepatnya ada di Atas bukit Gitu ya Bukit yang tinggi Rasulullah Nabi Muhammad itu Sedang sendiri Tiba-tiba Didatengin Kaget lah Ya Kan Kaget Cabur Takut Dan seterusnya Ada Ada yang dateng Siapa gitu Tiba-tiba Ketika dateng itu Dia bilang Ikro Bacalah Nabi Muhammad kan Tidak bisa baca Saya tidak bisa baca Ikro Gitu kan Terus sampai Diulang-ulang Agar Nabi Muhammad ini Membaca Ikro Gitu Saya tidak bisa membaca Mata Nabi Muhammad Nah itulah ayatnya Surat yang pertama kali Turun Berkaitan dengan Membaca Begitu pentingnya ya Masya Allah Membaca itu Sangat penting Sampai diabadikan Dalam Al-Quran Di Surat yang pertama kali Turun Gitu Ya Surat Al-alak ya Ikro Bismirop Dikaladih Al-alak Jadi membaca Membaca itu Tidak hanya buku Teman-teman Ya Membaca itu Kalau pertama Mungkin kita membaca buku Atau Pertama-tama Mungkin Bukuru Waktu Setahu Bukuru Namanya membaca Pasti yang dibaca Buku Maksudnya berhubungan Dengan kertas Dengan tulisan Tapi ternyata Tidak hanya buku Yang bisa dibaca Teman-teman Membaca itu Banyak-banyak Ragamnya Bukuru bisa Membaca alam Oh ternyata Sekarang mendung Artinya Akan segera Turun hujan Artinya kita bisa Membaca Apa saja Tidak hanya buku Teman-teman Tidak hanya Sekedar tulisan Emang langit itu Ada tulisannya Tidak ada Teman-teman Tapi Langit itu Semesta itu Memberikan tanda-tanda Kita harus Bisa membacanya Kok Ininya bergoyang-goyang Ya Daunnya Ya Oh berarti Ada angin Nah gitu Teman-teman Jadi alam itu Memberikan tanda-tanda Kita harus bisa Membacanya Loh Kok ini ya Tiba-tiba Ada suara Ini Apa Suara kodok Gitu Oh itu Tandanya Kalau suara kodok itu Berarti Tanda Habis hujan Kodok pada keluar Teman-teman Dia pada teriak-teriak Jadi kodok biasanya Akan Akan bersuara itu Kalau Hujannya sudah berhenti Nah gitu Teman-teman Ada lagi Misalnya Kok Ini Sekarang Kok banyak tikus ya Misalnya gitu Oh berarti Bisa jadi Di sini Tidak ada ular Ya kan Bisa jadi Di tempat ini Tidak ada ular Makanya tikusnya Banyak banget Gitu Karena apa Tikusnya Tidak ada yang makan Makanya Ularnya Banyak Oh tiba-tiba Kok Kupu-kupu Banyak banget Di pohon ini Kupu-kupu Banyak Ulat Banyak Gitu Nah dan Seterusnya Itu Allah Allah memberikan Tanda-tanda Gitu ya Teman-teman Jadi Untuk bulan Sekarang Ini cuaca Kan sekarang Sedang Padahal Sekarang ini Teman-teman Menurut Apa Berdasarkan Ilmu pengetahuan Dari zaman dahulu Itu bulan April sampai dengan Oktober Itu adalah Musim kemarau Teman-teman Tapi Tiba-tiba Ya di seluruh Dunia sekarang Itu Tiba-tiba Hujan Bahkan Di beberapa Tempat di Indonesia Ini ada yang Banjir Teman-teman Nah ini Memberikan Tanda-tanda Wah Gerangan Apa yang terjadi Dengan bumi Dengan Indonesia Dengan bumi ini Gitu Ya padahal Seharusnya Bulan-bulan Dari April Sampai dengan Oktober Itu adalah Musim kemarau Teman-teman Tapi itu Tiba-tiba Hujan Tiba-tiba Ada ini Ada apa Gitu Nah ini Yang perlu Kita Lebih Perdalam Perdalam Apa sih Ini Kenapa Alam sekarang Kau jadi Berbeda Begini Apa yang terjadi Apa begitu Rusaknya Gitu Pasti Ada sesuatu Yang terjadi Di bumi ini Bisa jadi Alam ini Sudah rusak Bisa jadi Atmosfer Atmosfer Di angkasa Itu sudah Sudah Menipis Atau berlubang Sampai Terjadinya Apa namanya Hujan Di musim Kemarau Kita harus Waspada Apalagi Indonesia Dikelilingi Oleh Lautan Teman-teman Mudah-mudahan Tidak terjadi Hal-hal Yang buruk Makanya Kita Banyak-banyak Berdoa Tahun Tahun 2005 Kalau tidak Salah Aceh Tuna Tsunami Besar Teman-teman Berapa Berapa Ribu 15.000 15.000 150.000 Orang Meninggal Karena Tsunami Teman-teman Betapa Luar biasa Allah Menjadikan Apa ya Maksudnya Memberikan Tanda-tanda Waktu itu Tanda-tandanya Apa Bu Guru Waktu itu Masih Tidak Paham Kalau sekarang BMKB Memberi Tanda Seluruh Dunia Bahwa Terjadi Global Klimat Ini Es mencair Teman-teman Kalau es mencair Bisa terjadi Gelombang Tsunami Bahkan Diperkirakan Ini 10 tahun Kedepan Ini 10 tahun Kedepan Tahun 2030 Menurut Para Ahli Akan Terjadi Kekeringan Yang Luar biasa Teman-teman Siapa Yang Bisa Menolong Ya Cuma Allah Makanya Perbanyak Berdoa Mudah-mudahan Di Tahun 2030 Tidak Terjadi Seperti Halnya Yang Sudah Diprediksi Dipelajari Berdasarkan Data-data Ini Terjadi Begini Nanti Terjadi Begini Begini Nah Teman-teman Banyak-banyak Berdoa 2030 Itu Sebentar lagi Teman-teman Ya Diperkirakan Diperkirakan Itu nanti Harga-harga Itu bisa Melonjak Tinggi Teman-teman Bahkan Katanya Telur itu Nanti Di tahun 2030 Telur Satu kilo Yang isinya Paling Banyak Itu 16 Atau 8 Kalau telurnya Kecil-kecil Telur Ayam Itu harganya 500 ribu Teman-teman Bayangkan Telur Harganya 500 ribu Ayam Satu ekor Itu harganya Satu juta Makanya Dari sekarang Kita Belajar Teman-teman Bagaimana Caranya Supaya Alam Bumi Tidak Memberikan Tidak Apa Ya Maksudnya Tidak Seperti Yang Nanti Diprediksi Akan Terjadi Banyak Berdoa Hanya Allah Yang Bisa Menyelamatkan Kita Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dilakukan Oleh Manusia Selain Banyak Berdoa Mudah-mudahan Apa Ya Alam Ini Memberikan Kebaikan Untuk Kita Amin Silahkan Teman-teman Bu Guru Lanjutkan 100 Berapa Ini Halaman Berapa Teman-teman Ini Di Bu Guru Terhalang Inian 116 Silahkan Teman-teman Dibuka Halaman Berikutnya Perhatikan Gambar Berikut Ini Ada Sebuah Gambar Bu Guru Akan Bantu Baca Murid-murid Kunjungi Perpustakaan Murid-murid Baca Buku Ada Beragam Buku Di Sana Salah Satunya Buku Kerajinan Murid-murid Baca Buku Dengan Posisi Yang Benar Jika Ada Teman Yang Salah Posisi Dalam Membaca Teman-teman Yang Lain Ingatkan Nah Ini Teman-teman Jadi Ini Di Sebuah Perpustakaan Teman-teman Ada Yang Mengagul Buku Ada Yang Membaca Ketika Temannya Posisi Duduknya Saat Membaca Ini Salah Maka Teman-teman Yang Lainnya Akan Mengingatkan Begitupun Kita Teman-teman Saling Mengingatkan Biasakan Untuk Kita Posturing Artinya Apa Dengan Posisi Yang Benar Supaya Apa Supaya Tetap Perjaga Tubuh Kita Allah Jadikan Kita Pertama Kali Kita Diciptakan Oleh Allah Saat Kita Dilahirkan Itu Posisi Posturing Kita Itu Sempurna Jangan Sampai Nanti Kita Sudah Dewasa Posturing Kita Salah Nanti Kita Akan Jadi Orang Yang Kena Sakit Kalau Posturing Salah Sakit Jadi Biasakan Tegak Hormati Bahwa Kepala Kita Otak Kita Ada Di Atas Tegak Keberadaannya Tegak Supaya Kita Bisa Berpikir Maksimal Jadi Orang Yang Posisinya Tegak Ini Berpikirnya Maksimal Insya Allah Yang Berikutnya Ini Masih Di Halaman 116 Ayo Membaca Bacalah Dengan Baik Dan Benar Ini Buku Jadi Ini Buku Semua Ini Buku Ini Buku Ini Koran Ini Koran Ini Koran Ini Koran Koran Ini Koran Ini Pemenggalan Persuku Katanya Ini Buku Ini Buku Ini Pemenggalan Persuku Katanya Teman-teman Perhatikan Kemudian Kemudian Pemenggalan Persuku Katanya Guru Akan Baca Dengan Satu Kalimat Satu Kalimat Lala Banyak Tahu Karena Lala Suka Baca Membaca Buku Menambah Ilmu Ini Pemenggalan Persuku Katanya Seperti ini Lala Banyak Tahu Karena Lala Suka Baca Mem Bukan Mem Bukan Bukan Dua Tapi ini Tiga Membaca Buku Menambah Ilmu Insya Allah Teman-teman Lebih paham Nanti Kalau sekarang Cukup dimengerti Nanti Kalau teman-teman Sudah terbiasa Membaca Teman-teman Dengan Sendirinya Akan Lancar Untuk Memenggal Atau Memisahkan Persuku Katanya Berikutnya Kini Aku Tahu Taukah Kamu Sikap Baca Yang Baik Jadi Sikap Baca Yang Baik Ini Yang Pertama Yang Paling Benar Kenapa Dia Mengatur Posisi Tubuhnya Posturing Tubuhnya Tegak Kepalanya Di Atas Tegak Dengan Kita Memberikan Penghormatan Seluas-luasnya Untuk Otak Supaya Dia berpikir Maksimal Jadi Tegak Kemudian Posisi Buku Di Kira-kira 30 cm Jadi Memberikan Jarak Antara Mata Dengan Buku Tidak Seperti Gambar Ben Ini Terlalu Dekat Bukunya Diangkat Nah Posisi Yang Ini Ketiga Ini Salah Kenapa Malah Membungkuk Jadi Ini Membungkuk Jadi Salah Nanti Badannya Akan Sakit Posisinya Membungkuk Oke Buku Akan Baca Kepala Tegak Bunggung Lurus Tangan Dan Kaki Pada Tempatnya Jarak Mata Kebuku Cukup 30 cm Dan Ruangan Harus Cukup Terang Jadi Kenapa Membacanya Didekat Jendela Supaya Ada Cahaya Kalaupun Misalnya Ruangannya Tertutup Tidak Ada Jendela Sebisa Mungkin Ada Cahaya Cahayanya Dari Mana Cahaya Dari Lampu Gitu Ya Teman Teman Bisa Dari Cahaya Matahari Atau Dari Cahaya Lampu Oke Yang Selanjutnya Di sampingnya Ayo Mengumpulkan Data Perhatikan Ini ada Gambar Seorang Bapak Sedang Membaca Korang Apakah Ayahmu Suka Membaca Apa Yang Biasa Ayahmu Baca Apakah Ibumu Suka Membaca Apa Yang Biasanya Ibu Baca Apakah Kakakmu Suka Membaca Apa Yang Biasanya Kakakmu Baca Jadi Ini Tentang Hobi Membaca Di rumah Biasanya Membacanya Beda-beda Kalau Buku Buku Suka Membaca Ini Apa Namanya Buku Senang Beli Buku Tapi Buku Jarang Baca Buku Tapi Buku Baca Baca Misalnya Postingan Orang Banyak Manfaatnya Ilmu Pengetahuannya Buku Bisa Baca Dari Situ Biasanya Kalau bu guru baca buku itu jarang Kalau beli buku seneng Tapi kalau baca bu guru paling bacanya dilongkap-longkap Tidak sampai tuntas gitu Tapi dulu bu guru seneng baca Pada dasarnya bu guru seneng baca Pasangkan gambar dengan nama bacaan yang sesuai Coba teman-teman ambil pensilnya Kita hubungkan yuk untuk menentukan mana yang tepat Oke ini ya Coba ini gambar apa ya Di sini ada buku cerita Ada encyklopedia Ada koran dan ada majalah tanaman Nah ini Coba ini ada tulisannya nih Encyklopedia Berarti di sini ada encyklopedia Berarti hubungannya ke sini nih Kita tarik garis lurus ke sini Nah gitu teman-teman Kira-kira yang ini tadi apa ya Ini adalah koran nih teman-teman Kita koran hubungkan ke koran Nah betul nih koran-koran Ini terus dan ini apa Nah ini buku cerita nih Ini majalah tanaman nih Cerita Apa ini bu guru kurang gelas ya Cerita petualangan sang puriang Nah ini adalah buku cerita Yang ini adalah majalah tanaman Setahu bu guru majalah tanaman namanya terubus Tapi ini di sini tulisannya terus Kemudian gambarnya gambar ikan Jadinya bu guru gak fokus sama Apa namanya tanaman bawah laut ini ya Fokusnya sama ikannya Karena ikannya besar Yang berikutnya Nomor dua Beri tanda checklist pada posisi membaca yang benar Teman-teman perbaiki posisi duduknya Supaya teman-teman merasa nyaman Ketika tubuh kita terasa sakit Ketika duduk tegak Itu terasa sakit Berarti itu adalah posisi yang benar Tapi ketika teman-teman duduk Dengan posisi yang membungkuk Dan teman-teman merasa nyaman Maka itu adalah posisi duduk yang salah Jadi perlu diperbaiki ya Begitupun saat sholat ya teman-teman Ketika teman-teman sholat Posisi berdirinya itu gak sakit Apa maksudnya Badan kita gak sakit gitu Gak ada yang terperbaiki ya Maka itu posisi yang salah Begitu katanya Kata dokter Jadi guru-guru banyak belajar Kemarin Beri tanda checklist pada posisi Membaca yang benar Membaca yang benar aja ya Kita checklist Yang salah gak usah Ini salah Ini betul Ternyata yang betul cuma ini Teman-teman mana nih Yes Oh Checklist kok ininya ya Kita checklist Ting-ting Yang ini kita Beri tanda silang Ini apalagi ini salah banget Ini Posisi yang benar nih Ini ya Oke Kita akan lanjut ya teman-teman Ke halaman berikutnya Insya Allah teman-teman Paham ya Kita akan lanjutkan Ke halaman berikutnya Nah ini Tebalkan nama Bacaan Nama-nama Bacaannya Nah ini teman-teman silahkan Ditebalkan ya Halaman 123 Wah ternyata kita sudah jauh teman-teman 123 silahkan teman-teman Ditebalkan Semoga teman-teman sudah selesai ya Oke Kemudian bu guru akan lanjutkan ya Di halaman berikutnya Bacaan apa yang kamu sukai Bacaan apa yang anggota keluargamu sukai Ceritakan tentang bacaan tersebut Apakah kamu dan keluargamu suka membaca bersama Jadi ini ya Tentang keluarga Coba teman-teman Waktu Di rumah ini Suka dibacain gak ya Atau ada teman-teman punya waktu bersama untuk membaca Mudah-mudahan teman-teman Memiliki kebersamaan untuk membaca bersama keluarga ya Karena membaca itu sesuatu yang luar biasa teman-teman Seperti bu guru Waktu kecil bu guru di kampung itu Buku itu sangat terbatas ya teman-teman Bu guru itu sering dibacakan Sama ibunya bu guru itu Karena bu guru di kampung Di kampung itu terbatas banget teman-teman Buku-buku itu jarak sekali ya Paling bu guru Dibacakan itu terjemahan Al-Quran ya Terjemahan Al-Quran tapi bahasa Jawa Nah itu bu guru kan bahasanya gak terlalu pinter ya Kalau bahasa Jawa Karena perjemahan Al-Quran itu bahasanya pakai kromo gitu Bahasa yang halus Nah itu banyak kosa kata yang bu guru kurang paham Nah ini bu guru dulu sering banget dibacakan ya Kisah tentang Nabi Yusuf itu ya Dengan sebelah saudaranya Kemudian kisah tentang Nah itu paling sering ya bu guru diceritakan Kisah Yusuf itu sampai masuk ke memorinya bu guru itu indah banget gitu Kisah tentang Yusuf itu ya Cuma dibacakan artinya ya di Al-Quran Sama ibunya bu guru Itu sampai sekarang bu guru inget banget Ya mudah-mudahan teman-teman punya kenangan bersama orang tua Untuk diceritakan ya Diceritakan apa saja gitu ya Karena sekarang kan banyak banget buku-buku ya Bisa diperoleh dari mana-mana dari web Dari Pokoknya banyak sumber ilmu pengetahuan sekarang ya Berbeda dengan dahulu Kalau dahulu itu amat sangat sedikit gitu Kecuali kita mau benar-benar mau belajar gitu ya Mau mengaji dan seterusnya Oke kita akan lanjutkan Selanjutnya adalah halaman 124 Sebelum membaca Aturlah posisi duduk Ini tentang aturan ya Dan jarak antara mata dan buku Ini teman-teman sudah tahu ya Jarak antara mata dan buku tidak terlalu dekat Tegakkan buku tulismu Letakkan antara mata dan meja Itulah jarak paling dekat antara mata dan buku Ini kalau posisi membacanya seperti ini Ketika tidak ada buku Apa maksudnya tidak ada meja Meja yang cukup tinggi gitu ya Ini boleh diangkat Tapi tetap diatur jaraknya ya Nih buku cerita Ku baca buku Ini puisi ya Ini adalah puisi Jadi ibu guru akan bacakan puisi Mudah-mudahan suara ibu guru ini Semerdu Buya Buya syukur Buya syakur ya Beliau Ahli Luar biasa Guru suka Baru dengar berapa Apa puisinya Keren banget Ya Ku baca buku Cerita sahabat yang lucu Sudah lama tak bertemu Ceritanya Buat Aku terharu Ku suka baca buku Dari buku Aku tahu Banyak pengetahuan dunia Buku adalah Jendela ilmu Luar biasa Teman-teman Jadi buku itu dikatakan sebagai Jendela ilmu Ya Ketika kita membuka jendela Tapi disitu ada ilmunya Ya Masya Allah itu luar biasa sekali Ini Apa ya Memaknai Sebuah Kata aja Itu luar biasa Ya teman-teman Jadi Ku baca buku Cerita Sahabat yang lucu Jadi Membaca buku Isinya tentang Cerita sahabat yang lucu Dan ini sudah lama Tidak bertemu Teman-teman Betapa bahagianya ya Kemudian Ceritanya Buat aku terharu Tapi ceritanya disini membuat aku terharu Ya Jadi ada 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 Apa Sesuatu yang dirasakan Kau terharu Kenapa nih Gitu ya Nah aku suka baca buku Dari buku Aku tahu Banyak pengetahuan dunia Buku adalah Jendela ilmu Luar biasa Masya Allah ya Jadi teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman menjadi Pecinta ilmu Ya Pecinta buku Menjadi ahli ilmu Ya Yang luar biasa Insya Allah Amin Jawablah sesuai pemahamanmu Oke teman-teman Sudah bu guru Hidupkan ya Mudah-mudahan teman-teman Nanti bisa Menjawab Jawablah sesuai pemahamanmu Nomor satu Buku apa Yang dibaca Tokoh dalam cerita Buku apa Coba teman-teman Buku cerita Iya buku cerita Di sini Silakan Buku cerita Silakan teman-teman Tulis Oke Jawabannya buku cerita Bagaimana setelah membaca cerita tersebut Ya gak luar banyak pengetahuan Coba Bagaimana setelah membaca cerita tersebut Coba perasaannya apa tadi Ter Kakaknya buat aku terharu Oh iya terharu Terima kasih kakak yang sudah membantu Jadi membuatku terharu Yang berikutnya nomor tiga Apa yang didapat dari buku Apa yang kamu dapat dari buku Ilmu Iya ilmu pengetahuan Boleh ilmu Boleh pengetahuan Ya Ilmu Boleh ilmu saja Pengetahuan Kenapa itu Boleh ilmu saja Boleh Boleh ilmu saja Boleh pengetahuan Atau boleh dua-duanya Ya Apakah kamu suka baca buku Suka Suka Iya Suka Iya Silahkan Suka Masa gak suka ya Karena kan calon ilmuwan itu harus suka baca Kenapa kamu suka baca buku Kenapa kamu suka baca buku Karena Bisa Bisa menjadi Bisa menjadi Bisa menjadi pintar Bisa menjadi pintar Bisa menjadi pintar Atau bisa menambah pengetahuan Dan lain-lain Oke Bisa Mama Mama Ada C Atau Atau Pemerintah Boleh Boleh Silahkan Teman-teman Bo Jangan dihapus dulu Iya Oke Bersambung Kamu suka baca buku Bisa menambah Ini Iya Oke Bu Guru Tunggu teman-teman Ya Bersambung 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 Ternyata masih banyak nih teman-teman Kayaknya waktunya tidak cukup nih teman-teman Oke Kita skip dulu ya teman-teman Nanti Bu Guru Kirimkan Nanti teman-teman Tinggal menulis ulang ya Oke Bu Guru akan lanjutkan halaman berikutnya Nanti Bu Guru kirim ya teman-teman Tidak usah khawatir Tidak apa-apa Pasangkan buku yang sesuai Ini teman-teman Yuk kita mulai Kita memasangkan yang sesuai Pakai garis ya Ini adalah koran nih teman-teman Ayah baca berita di koran nih Nih kesini Lala baca dongeng Nah dongengnya ini nih kesini Terus kakak belajar bilangan Nih tentang matematika berarti kesini Iya Nah mudah kan teman-teman Ini halaman 125 atau 23 nih Bu Guru gak bisa ini Ketutup setengahnya Oke kalau sudah kita lanjutkan ya teman-teman Oke Bu Guru lanjutkan ke halaman berikutnya Nah 126 Buku, majalah, dan koran yang kamu baca Yang memberi informasi disebut sumber pustaka Amatilah berbagai sumber pustaka berikut Jadi ini namanya sumber pustaka ya teman-teman Jadi buku, koran, atau majalah ya Dan lain-lain itu adalah sumber pustaka Encyclopedia berisi penjelasan suatu cabang ilmu pengetahuan Nah jadi Encyclopedia ini biasanya satu cabang ilmu pengetahuan Misalnya tentang hewan Encyclopedia berbicara tentang hewan Atau dia tentang tumbuhan Maka tentang tumbuhan Oh misalnya tentang tumbuhan yang hidup di air Maka dia Encyclopedia itu berisi tentang tumbuhan yang hidup di air Misalnya oh dia tentang mamalia Hewan mamalia Maka Encyclopedia itu menceritakan tentang hewan mamalia Semua gitu Jadi ada spesifikasi khusus teman-teman Yang berikutnya Majalah diterbitkan berkala Misalnya setiap minggu Jadi ada majalah Itu yang setiap majalah itu diterbitkannya berkala Ada yang mingguan Ada yang bulanan Atau ada yang mungkin tiga bulan Dan seterusnya Jadi berkala Dan itu stabil ya Terus-terusan begitu Kemudian Surat kabar atau koran Berisi berita yang diterbitkan setiap hari Nah yang diterbitkan setiap hari ini Namanya koran nih teman-teman Atau surat kabar Dan komik berisi gambar yang disusun Membentuk sebuah cerita Jadi ini teman-teman Kalau komik itu Isinya Gambar Tapi Menyusun sebuah cerita Tentu teman-teman senang sekali nih ya Dengan komik ya Kalau guru-guru Masih bingung dulu ya Komik itu jarang sekali ya Kalau sekarang mah banyak sekali komik-komik ya Apa Teman-teman bisa mendapatkannya Di toko-toko buku Kalau zaman dulu Bu guru itu Ya boru-boro Ada komik ya Dulu masih sangat terbatas ya Mungkin sudah ada Tapi bu guru karena di kampung Jadi gak mendapatkan Tentang komik ya Tapi kalau zaman dulu Sepertinya sih jarang sekali komik ya Oke Sumber pustaka Sumber pustaka manakah yang sudah kamu ketahui Tentu teman-teman sudah tahu semua nih ya Komik sudah tahu Koran sudah tahu Majalah pun insya Allah sudah tahu Encyklopedi Insya Allah teman-teman mungkin di rumahnya ada ya Oke Sumber pustaka mana yang ada di rumah bu Nah tentu teman-teman tinggal Tinggal lihat nanti di rumah Dicek Aku sudah ada Encyklopedi bu Kalau koran Aku gak ada Tapi Aku biasa Misalnya ngelihat di web gitu Webnya ada Khusus untuk koran Misalnya Ya kan Ada langganan ya Kemudian Sumber pustaka mana yang ada di perpustakaan sekolah Nah karena teman-teman Tidak bisa ke sekolah Jadi Kalau koran Dulu ada Tapi koran sekarang sudah terbatas ya Sekarang sudah tergantikan dengan Kalau buku-buku banyak Komik Di sekolah sedikit Ya Majalah yang banyak majalah Dan encyklopedi Ini ya Kalau koran ada Biasanya tapi di depan Tapi dulu banyak Kalau sekarang sudah kayak Sepertinya sudah tidak ada lagi koran Ya Bu guru gak pernah lihat lagi Yang berikutnya nih Lafalkan Sumber pustaka berikut nih Ini namanya Encyklopedia Teman-teman bisa membaca ya Encyklopedia Oke Bisa mengikuti bu guru Atau teman-teman bisa membatas sendiri Majalah Ini majalah M-A-J-A-L-A-H Majalah Ini koran K-O-R-A-N Koran Koran pagi Ini buku cerita B-U-K-U-C-E-R-I-T-A Buku cerita Nah ini buku pelajaran ya Matematika Dan ini komik Oke Tebalkan perilaku di perpustakaan Nah silahkan teman-teman Nanti menebalkan yang ini ya Kalau menebalkan itu mudah Nanti teman-teman tinggal menebalkan Kembalikan buku tepat waktu Jadi kalau pinjam buku di perpustakaan Silahkan dikembalikan tepat waktu Aturannya nih ya Rapikan buku ke rak buku Nah ini Yang sudah mengambil buku ya dikembalikan dan dirapikan kembali Jangan berisik Jaga ketenangan Nah saat perpustakaan ya ini yang harus dilakukan Gak boleh berisik karena semuanya pengen belajar Ya semuanya pengen baca Kalau semuanya bersuara Nanti terjadi kegaduhan Atau berisik ya Jadi tetap menghormati Nah perhatikan Ya dikit lagi Perhatikan contoh halaman pada buku cerita berikut nih Ada penulis nih ya Nah ini nanti teman-teman boleh dipelajari ya Jadi ini penulisnya namanya ada di sini Ini judulnya ini ceritanya nih tentang ini Ini halamannya ada di sini dan ini ilustrasi Ilustrasi itu ya gambarnya Oke itu saja teman-teman Terima kasih untuk hari ini Insya Allah teman-teman akan melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya Belajar Al-Quran Itu ya teman-teman Oke terima kasih untuk hari ini Yuk kita tutup hari ini dengan membaca Alhamdulillah Baca istighfar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh